Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi door-to-door di Kelurahan Karangrejo, Presiden Joko Widodo juga melihat langsung hasil olahan para nelayan yang dipamerkan. Dari beberapa olahan khas Tarakan, Presiden membeli ikan tipis atau ikan pepija kering sebagai oleh-oleh dari kunjungannya di kota Tarakan. Usai Presiden meninggalkan lokasi vaksinasi di Kelurahan Karangrejo, warga pun berbutan mengambil ikan pepija yang dipajang karena mengira ikan tersebut dibagi secara gratis seperti jajanan kaki lima yang sebelumnya dibagikan secara gratis di lokasi tersebut. Dahlan yang merupakan penjual ikan pepija mengaku sengaja membawa ikan pepija kering tersebut agar dapat dilihat langsung oleh Presiden dan dikenalkan ke nasional sebagai ciri khas dari Kalimantan Utara. Ia pun tak menampik jika hingga kini produk lokal tersebut sudah dikirim ke beberapa daerah di Indonesia. Namun ia menyayangkan ikan pepija yang ia bawa menjadi rebutan warga. Ia menduga warga beranggapan produknya gratis. Dahlan mengaku modal dari total ikan pepija kering yang ia bawa sekitar 5 juta rupiah dan baru dibayar 2,6 juta rupiah. Sehingga dengan kejadian tersebut, ia mengalami kerugian. Semuanya ini hampir 5 juta ya? Semuanya 5 juta rupiah. Sementara kalau Bapak teman uang, bawa berapa ini Pak? Berapa? Berapa 2 juta? 2 juta rupiah. 2 juta rupiah sama uang bukan? Uang bukan masih 6 juta rupiah. Sudah sampai uang bukan malah 5 juta rupiah. Jadi 2 juta rupiah. 2 juta rupiah tidak terbayar. Nah itu mau 5 juta ya? Sedikit lembangkannya akan ditahan. Belum semuanya. Oh jadi totalnya yang terbayar baru 2 juta rupiah itu? Tui Muhammad melaporkan.